Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatmu semuanya dimanapun saudara-saudara berada. Ya seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini berbagi informasi kawannya. Jadi ini ada informasi terkait Nikita Mirsani. Nah ini saya ambil dari media online. Pewarta online ya dengan judul Nikita Mirsani baru saja bebas tapi mau buat huru hara. Disentil nanti masuk penjara lagi nangis. Hei keringat. Kenapa lagi Nikita Mirsani sudah bebas mau cari gara-gara lagi. Nah simat selengkapnya kawan. Nikita Mirsani akhirnya dipunis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Serang Banteng terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan di Tomahenra Kamis 29 Desember 2022. Baru saja bebas sehari. Nikita Mirsani mengaku sudah siap membuat huru hara lagi di penghujur tahun 2022. Ibu tiga anak itu menyampaikan hal tersebut melalui video yang kini viral di media sosial. Nikita Mirsani pun bersumpah akan membombardir semua orang tanpa pandang bulu. Apakah huru hara akan dimulai segera? Ujarnya dalam video selfie menunjukkan dirinya tengah berdandan. Melangsur akun TikTok dan Nikita Mirsani 24 jam Jumat 30 Desember 2022. Di alpung hujung tahun 2023 gue akan membombardir semuanya tanpa terkecuali. Gue mau bikin kayak Nenek Frozen pada pakai ring di jantungnya sambun dia. Belum diketahui siapa saja dimaksud oleh Nikita Mirsani. Namun artis yang baru saja go public dengan pria bule asal jernang ini. Diketahui banyak musuh termasuk Dennis Carista. Bukannya didukung Nikita Mirsani justru banjir sentilan dari netizen. Ya Allah ku kira berobah jadi pribadi yang sabar. Kementan netizen. Nanti masuk penjara lagi, nangis lagi, ngamuk-ngamuk lagi, sahut yang lain. Ya udahlah biarlah, biarin saja suka-suka dia, imbunya lainnya. Ketikl asli suara. Ramai lagi nih pasti nih ya. Ibu Mirsani. Nikita Mirsani. Ya. Ini kan sudah bebas nih Ibu Nikita Mirsani. Sudah bebas. Ya. Dengan permasalahannya dengan Dito. Nah. Tidak perlu lagi buah huru hara ya. Cari musuh. Jadi ini kalau saran saya tidak perlu. Ya kan. Nanti kalau huru hara lagi banyak musuhnya lagi. Nanti entah apa yang terjadi lagi. Ya sebaiknya ya fokus saja kepada pekerjaan ya. Semestinya. Ya. Yang sesuai dengan bakatnya yang selama ini. Ya. Karena sebelumnya itu saya kenal Nikita Mirsani kan sebelumnya terkait masalah. Apa itu. Menkritik ulama. Ya. Termasuk ada ustaz kita yang almarhum ya. Situ mulailah ramai ini. Nah kalau mau buat huru hara. Menyari musuhi. Menyari musuhi itu paling gampang. Menyari musuhi itu paling gampang. Buat aja. Pemingkinaan. Kajian. Kepada seseorang. Mempiralkan. Banyak musuhi itu. Ya. Mencari kawan juga. Ya. Susah-susah gampang. Karena sekarang juga untuk mencari kawan. Biasanya ya. Walaupun tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi rata-rata. Ya. Mau berkawan kalau. Pejabat. Orang kaya. Punya duit. Nah itu. Tapi kalau orang. Iya. Dia mau mandang orang miskin. Bukan pejabat. Kadang-kadang. Ada beberapa orang. Tidak mau bersahabat. Kalau bukan. Tidak mau berteman. Kalau bukan. Yang sepemikiran dengan dia. Atau yang sederhana dengan dia. Ada juga yang begitu. Ya kan. Merasa. Memiliki uang banyak. Kekayaan banyak. Ilmunya tinggi. Yang merasa ilmunya tinggi. Terkadang orang-orang seperti ini. Bergaulnya dengan yang. Yang selepil. Dengan murid. Adalah. Tidak semua ya. Tidak semua. Tapi ada. Pokok-pokok-pokok seperti itu. Gampang berteman dengan yang. Sekuranya bukan selepil sama dia. Ini kawan. Kembali lagi kepada ibu Nikita Mersani. Ini bukan baru saja. Ini selesai. Tapi kita belum tahu. Huruhara apa yang dimasuk. Tapi kalau disimak. Dia bilang. Banyak apa. Banyak jantung yang akan. Menggunakan ring. Artinya apa? Itu berarti banyak jantungan. Apakah Nikita Mersani ini. Banyak mengetahui. Kekurangan-kekurangan atau kebobrokan-kebobrokan seseorang. Entah itu artis. Entah itu pejabat. Dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tapi saran saya. Kekurangan-kebobrokan. Ini kita mirsani. Kalau masalah. Pribadi seseorang. Tidak perlu dibuka. Aiknya. Tapi kalau masalah. Penyalahgunaan. WN. Terkait. Kepentingan orang banyak. Bisa juga dibuka-buka tuh. Dipublikasi. Ya kan. Siapa tahu. Ibu Nikita Mersani ini. Banyak kenal pejabat di negeri ini. Banyak kenal. Kemudian. Mungkin diantara mereka. Yang dikenal itu. Ada yang menyalahgunakan WN. Atau hal-hal yang melanggar. Hukum di luar jabatannya. Nah bisa lah. Kalau itu bisa lagi buka-buka. Ya karena ini menyangkut masalah. Kepentingan umum. Untuk keadilan orang banyak. Tapi kalau yang bersifat pribadi. Ya seseorang. Ya di internal keluarga. Ya mungkin tidak perlu di. Dibuka ke umum. Jadi ini karena banyak sekali netizen ya. Banyak sekali netizen yang. Yang memberikan. Statement di videonya. Nikita Mersani. Ya ada produk kontra lah. Nah itu biasa itu. Biasa. Yang penting kalau saran saya. Tidak perlu lagi singgung-singgung. Masalah. Ulama ya. Informasi Ustaz-Ustaz. Ya seperti sebelum-sebelumnya. Tidak perlu taruh lu masuk ke sana. Kalaupun mungkin ada yang kurat diberikan masukan saja. Ya diberikan kritikan. Ya kalau menemukan hal-hal yang tidak pantas. Nah ini saja informasi. Sahabat perang Indonesia. Ya tetap semangat. Mari kita tetap jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Dan kita harus mengutamakan toleransi. Toleransi dalam kehidupan beragama. Reka NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.